Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu tutorial sederhana mengenai javascript, yaitu kita akan membuat cara memilih gambar dengan menggunakan radio button. Nah, di sini saya sudah membuat satu demo, di mana ada dua buah button, dan ada tampilan gambar seperti ini, kemudian ada text-nya. Jika saya pilih radio berdasarkan namanya, maka akan keluar gambar seperti gambar laki-laki, seperti ini. Jika saya pilih perempuan, maka gambarnya akan berubah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai praktekan. Oke, di sini saya sudah membuat satu folder, di mana di dalamnya terdapat dua buah gambar, silakan teman-teman bisa menyediakan gambarnya. Gambar bebas ya, sederhana. Gambarnya seperti ini. Kemudian satu file index.html Oke, langsung saja buka text editornya. Ini saya akan drag di text editor. Dan saya sudah membuat satu struktur.html Seperti ini, menggunakan framework bootstrap. Silakan teman-teman bisa diketikan dulu, dan videonya bisa di-stop dulu untuk mengetikan strukturnya seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, langsung saja kita memulai script untuk javascriptnya. Hal yang pertama dilakukan adalah, kita ketikan dulu text scriptnya seperti ini. Kemudian kita akan memilih elemen, yaitu elemen yang akan kita buat adalah input radio. Silakan buat variable radio di sini. Silakan untuk variablenya boleh bebas. kemudian document.query selector all. Ya, query selector all itu untuk memilih elemen berdasarkan selector. Selectornya apa? Di sini adalah input type text. Type radio maksudnya. Kemudian nanti kita akan tampilkan gambarnya di id output, dan textnya di id text. Untuk itu, kita akan buat lagi variable output, document.getElement. Kita akan ambil berdasarkan id. Nama idnya adalah output. Setelah membuat variable radio, output, dan text, kemudian kita akan looping untuk input radionya. Karena di sini radionya ada 2. Kita gunakan for di sini. Var I sama dengan 0. I kurang dari radio banyak nyaleng. Maksudnya, banyaknya radio. Kemudian I plus plus. Setelah itu, kita akan membuat satu event. Yaitu eventnya ketika di klik, maka gambarnya akan berubah. Untuk itu, silakan ketikan radio. Seperti ini pengetikannya. OnClick. Kita buat function click. Setelah itu baru kita menggunakan pengecekan. Jika radio button berdasarkan value, maka hasilnya akan memunculkan gambar dengan gender yang sama dengan value. Artinya ketika kita pilih mail, maka gambar yang akan keluar adalah gambar laki-laki. Kita akan gunakan if. Dis. Dis. Dot value. Dis ini mengacu pada radio yang kita klik. Sama dengan mail. Jika saya pilih button yang di klik nilainya mail, Maka kita akan mencetak gambar inner.html. Image. Berarti yang pertama mail.png Kemudian kita akan munculkan text-nya juga. Inner.html. I am.mail. Seperti ini. Nah ini tinggal kita copy saja untuk yang female-nya. female. 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 Seperti ini. Kalau sudah kita buka. Ini saya close dulu. Klik kanan. Open in browser. Hasilnya akan seperti ini. Jika saya pilih laki-laki, Maka akan keluar gambar laki-laki. Dan jika saya pilih perempuan, Maka gambarnya perempuan seperti ini. Kemudian ada text-nya juga. Seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman. Untuk membuat tutorial sederhana menggunakan javascript. Oke. Cukup sekian tutorial sederhana kali ini. Silahkan teman-teman bisa explore lagi ya. Untuk pengembangannya bisa dibuat lebih bagus lagi. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya.